musik setelah kita rutin memberikan pupuk tersebut kerontokan bunga itu lumayan berkurang jadi kombinasi ya antara pupuk musik kalau yang saya terapkan metode saya sendiri itu bengkak di biaya karena mungkin kurangnya pengetahuan masih awam juga itu waktu itu karena kan baru pertama nanam juga yang kedua kali juga baik sahabat petani semua kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV masih bersama Mas Farid pemilik akun dari petani cabai Cianjur di video yang pertama kita sudah banyak membahas tentang metode yang diterapkan beliau ada beberapa hal yang dimodifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan di daerah beliau dan Alhamdulillah hasilnya juga sangat memuaskan tapi disitu baru terputus sampai di perawatan di bagian awal sampai pemupukan sesusul tetapi mengenai dengan pemupukan via semprotnya kemudian fase generatifnya kemudian hal-hal yang mungkin terjadi itu belum kita bahas kita akan mencoba melengkapinya di video ini yang pertama terkait dengan penyakit yang pertama terkait dengan penyemprotan pada fase vegetatif yang digunakan apa saja Mas? fase vegetatif yang digunakan karena di lahan kita ini rawan bercak daun jadi di usia 20 hari itu sudah mulai masuk fungisida bahan aktif bahan kosep Mas tadi Mas Jaki itu nutrisinya kita menggunakan asam amino Mas Jaki asam amino nya berapa mili Mas? untuk dosis spray kita menggunakan itu 2 mili per liter Mas Jaki dengan interval? interval nya itu 5 hari sekali dimulai umur? itu dimulainya umur 20 hari sama-sama 20 hari berarti dari 1 sampai 20 hari itu belum ada penyemprean? belum Mas Jaki berarti penyemprean pertama di umur 20an hari kemudian dengan interval 5 hari sekali ya Mas Jaki dengan 3 bahan 3 bahan Mas Jaki jadi ada asam amino kemudian ada insektisida dan ada fungisida iya betul Mas jadi menggunakan 3 bahan dan itu lumayan efektif Mas jadi pertumbuhan sudah sesuai kemudian kutu-kutuan bisa terkendalikan kemudian bercak daun juga terkendalikan? itu setelah spray itu alhamdulillah untuk bercak daun mungkin agak bandel sedikit di lahan saya jadi harus rutin untuk kutu-kutuan itu lumayan aman Mas Jaki setelah kita spray lumayan hilang dan untuk penggunaan asam amino itu untuk memasuki pertumbuhan itu lumayan bagus untuk pertumbuhan Mas Jaki kalau untuk fosfatnya apakah juga dimasukkan kalau untuk spray? kalau untuk fosfat itu tidak dimasukkan Mas Jaki jadi hanya menggunakan asam amino sampai memasuki fase generatif? iya sampai memasuki fase generatif sampai usia 40 hari Mas Jaki sampai 40 hari dan setelah itu asam amino terus digunakan atau dihentikan atau gimana? dihentikan Mas Jaki karena tanaman sudah terlalu subur jadi pemberian asam amino itu sudah berhenti Mas Jaki dan digantikan bahan lain atau gimana Mas? itu digantikan bahan lain Mas Jaki untuk asam amino karena kan di usia tersebut sudah muncul bakal bunga jadi penyakorannya nutrisinya kita menggunakan MKP Mas Jaki hanya menggunakan MKP itu? tidak Mas Jaki untuk itu kan awal-awal pembungaan kita menggunakan MKP nah setelah itu kan makin sini makin menjadi buah untuk bunganya kita ganti sama kalinet jadi kalau untuk MKP pakaiannya biasanya berapa sendok Mas Jaki? untuk MKP itu 2-3 sendok Mas Jaki yang saya gunakan itu kadang 2-3 sendok Mas Jaki tidak pasti ya Mas? tidak pasti ya kemudian kalau untuk kalinetnya Mas? kalinet kita menggunakan 3 tutup mungkin sekitar 30 mili lebih lah ya per tangki jadi sekitar 3 tutup ya Mas dari penyepraian awal sampai di buah seperti ini konsisten di 3 tutup? iya konsisten Mas Jaki, tidak ditambah lagi cukup 3 tutup dan ini pun sepertinya sudah cukup ya Mas kalau melihat dari kondisi buahnya lumayan Alhamdulillah lah ini kemudian kalau melihat dari kondisi daun pada bagian atas ini banyak yang sudah agak kelihatan berwarna semi kekuningan awal tapi produktifitasnya tetap tinggi apakah ada peran apa yang menurut Mas Farid berpengaruh disitu? kuning tapi buahnya tetap tinggi ini? mungkin ini yang kuning di bagian atas karena tanamannya ini kekurangan air kemarin itu sempat turun hujan karena kan kita sudah berhenti nyiram setelah hujan itu kan dia kemarau mungkin ada 6 hari jadi tanaman mungkin kekurangan air stres jadi agak kekuning-kuningan Mas Jaki oke kekuning-kuningannya itu berarti belum indikasi serangan virus ya lah menurut Mas Farid? belum Mas Jaki, cuma untuk serangan virus ada cuma tidak seberapa dan itu pun produktifitasnya cukup tinggi dengan pola pemberian nutrisi yang cukup itu alhamdulillah buahnya tetap tinggi ya Mas Jaki kemudian kalau bagian atas ini mungkin sedikit menguning karena kekurangan air ya Mas sudah beberapa saat tidak hujan kemudian tidak dilakukan penyiraman iya betul Mas Jaki beberapa daerah itu mengalami endomik virus kuning atau virus gemini yang kalau sudah kuning ya kadang sudah masalah tetapi kalau melihat lahan milik Mas Farid ini sebagian besar ada yang kuning memang tidak terlalu banyak tetapi meskipun kuning tapi buahnya tetap produktif jadi menurut Mas Farid kuncinya apa itu Mas? itu kita membanyakan nutrisi Mas Jaki itu pemberian unsur mikro piteron SL jadi kan unsur mikro itu untuk memperbarui sel-sel tanaman yang rusak jadi supaya tunasnya terus tumbuh dan supaya yang kena virus bule itu dia produktif Mas Jaki tetap produktif ya Mas jadi memang kalau melihat lahan milik Mas Farid itu kuningnya itu tidak full kuning tapi nanti masih ada semi kehijau-hijauannya kalau biasanya kalau masih ada hijau-hijauannya itu nanti akan tetap berbuah dan ini real nyata terjadi di sini gitu ya untuk bisa membuktikan dan Alhamdulillah serangan kuning minim dan Alhamdulillah yang kuning pun mau berbuah maksimal kemudian apakah pernah mengalami rontok bunga atau lain sebagainya? ini kalau rontok bunga pernah Mas Jaki ini pernah anggur bunga lumayan banyak dikarenakan ya mungkin tanaman itu kepanasan stres dan kita memberikan pupuk kalsium secara dengan cara di-spray dan juga dikocor Mas Jaki dan Alhamdulillah itu cukup efektif Alhamdulillah semakin ke sini setelah kita rutin memberikan pupuk tersebut kerontokan bunga itu lumayan berkurang jadi kombinasi ya antara pupuk kalsium baik disemprot maupun dikocorkan kemudian masih ditambah dengan pupuk kalium juga jadi Alhamdulillah itu lumayan efektif untuk mengurangi tingkat kerontokan iya betul Mas Jaki kemudian ada gejala lain Mas mungkin kalau biasanya banyak mendungnya itu kadang ulat ulat juga lumayan tinggi ya untuk lahan milik Mas Jaki sendiri gimana? di sini ulat lumayan tinggi Mas Jaki malah kita kemarin itu sempat kewalahan yang mengatasi hama ulat sudah di-spray 4 kali itu dengan bahan aktif berbeda itu tidak kunjung mati ulatnya terus kita spray menggunakan bahan aktif sagribit sama Oblivion itu 3 kali berturut-turut jadi hari ini misalkan spray sagribit sama Oblivion dosisnya untuk sagribit itu 1 sendok dan Oblivionnya itu sekitar 15 mili kalau tidak salah itu sempat pertama dan sempat kedua kita menggunakan insektisida adhesis yang murah itu Mas Jaki untuk selingannya selagi yang ketiga kalinya itu kita spray lagi sagribit sama Oblivion untuk mengatasi ulatnya dan Alhamdulillah tuntas Mas Jaki jadi itu 3 hari berturut-turut ya Mas? iya 3 hari berturut-turut dan ampuh itu Alhamdulillah benar-benar habis Mas Jaki ini setelah saya cek ini Alhamdulillah kata saya ulat sudah mati sudah tidak ada lagi tapi bagian daun aman? untuk bagian daun aman Mas Jaki ini tidak mengalami overdosis karena biasanya kan itu sempatnya agak panas kemudian itu juga musim kemarau juga itu tidak gosong ya? tidak Mas Jaki Alhamdulillah ini walaupun digempur tiap 3 hari berturut-turut Alhamdulillah ini daun aman karena mungkin dari segi nutisi atau dari tanamannya itu memang sudah kebal sudah sehat terlebih dahulu Alhamdulillah tetap aman gitu ya dan dosisnya pun juga itu mungkin tidak terlalu overdosis masih dibatas anjuran jadi masih tetap aman untuk tanaman kemudian kalau dari segi ini Mas batang atau tunas air ini dipelihara semua atau dikurangi atau gimana? ini kalau tunas air yang kita pelihara itu yang besar jadi berapapun itu jumlahnya mau 7 sampai berapapun itu kita pelihara yang kecil mungkin itu kurang produktif ya nantinya jadi kita buang jadi hanya menyesalkan yang besar-besar saja Mas Jaki pada dasarnya yang kecil atau yang kurang seimbang dengan batang-batang lain itu dibuang tapi kalau segera masih seimbang dengan batang-batang lain itu tetap dipelihara jika saya melihat ini ada yang 4 kemudian ada yang 5 dan bahkan ada yang 7 jadi melihat dari tunas airnya jadi tidak terpaku pada jumlahnya tapi lihat di tunas airnya dan meskipun itu dipelihara sampai sekarang ini juga aman ya Mas Jaki? aman Mas Jaki sampai sekarang ini karena juga intensitas hujan masih jarang juga Alhamdulillah aman dan produktif menghasilkan buah kemudian kalau untuk fungisida Mas apakah hanya menggunakan tadi di awal untuk mengantisipasi bercak daun atau untuk saat ini juga menggunakan bahan-bahan lain juga Mas? untuk saat ini kita menggunakan bahan-bahan lain karena di rolling untuk fungisidanya untuk saat ini kita menggunakan fokus di pengendalian busuk ranting atau peta petora itu ya Mas Jaki kemarin kita masuk baru satu kali itu sorvek ya otamoksadon itu ya itu baru satu kali itu untuk fungisida itu sebagai langkah preventif ya Mas? iya preventif sudah ada ya sudah ada indikasi takutnya nanti menular padahal harganya sedang bagus-bagus kalau lahan milik Mas Walid ini cukup memprihatinkan sebenarnya kalau tanahnya ini sudah sangat kering padahal kalau dari segi penyebaran akar ini sudah sangat maksimal ya Mas? akar sudah maksimal keluar cuman itu kekeringan lagi mungkin akarnya mati mungkin ya yang di ujung-ujung akar itu karena ya kering tidak ada air semoga ada air tapi airnya tidak terlalu kebanyakan kalau melihat dari tanahnya juga sangat bagus ini warnanya sampai ke biru-biruan ke hijau-hijauan kayak ada lumut-lumutnya dan ini juga baru pertama ya Mas? iya baru pertama ya baru lahan pertama oke mungkin itu sahabat petani semua terkait dengan pemakaian tadi nutrisi yang sudah banyak disebutkan itu dari produktivitas atau dari kualitas buahnya ini kategorinya gimana Mas? untuk kualitas buah ini alhamdulillah bagus Mas Jaki ya ini buahnya keras dan juga lumayan mengkilat ya Mas Jaki padahal kalau biasanya kalau kekurangan air dan di musim kemarau buahnya itu cenderung kusam dan mudah gembos atau kropos kalau lahan milik Mas Walid tetap objek alhamdulillah keras ya Mas saya sempat pijit-pijit itu ngecek buah alhamdulillah keras-keras lumayan cantik glowing lumayan harganya sekarang Mas Jaki dan ini sudah petikan ke 10 ya Mas? 10 kali Mas Jaki kalau melihat daunnya ini juga masih banyak daun-daun muda atau daunnya ini masih cukup awet lah intinya Insya Allah akan berproduktif dalam jangka waktu yang lama bunganya juga masih terus bermunculan kemudian dari batangnya juga ini sangat kekar kekar yang besar Mas Jaki ini dan Insya Allah Mas Walid kecanduan untuk berbudidaya tanaman capek kecanduan Mas Jaki ini karena sering nonton channel Mitra Bertani jadi sampai sekarang aku pergi bertani cabe ini Sebagai pemotivasi Mas atau sebagai pemantik dari budidaya tanaman cabe itu apakah bisa dikatakan cukup manis Mas? menurut saya cukup manis Mas di budidaya cabe itu mungkin di sebagian orang menanam cabe itu dipendang sebelah mata lah ya tapi bagi saya ini Alhamdulillah ya ini dari bertani cabe ini menghasilkan yang luar biasa lah ya untuk keuntungan dari bertani cabe ini Oke Cen mungkin Mas Walid kalau mohon maaf dari segi usia ini umur berapa ini Mas? Sekarang mungkin 29 ke 30 Mas Jaki 29an jadi masih cukup muda dan harapannya banyak nanti anak muda-anak muda yang mau terjun di dunia pertanian dan kalau saya ketemu Mas Walid ini juga sangat memotivasi untuk saya sendiri gitu ya karena ini kalau dari jangkauan memang sangat susah untuk dijangkau sangat jauh tetapi kalau melihat dari kondisi tanamannya kemudian dari Youtubenya ternyata beliau juga aktif di Youtube meskipun bertani tetapi ternyata juga bisa aktif di media sosial kemudian di Youtube itu juga ternyata juga bisa menghasilkan Alhamdulillah Mas Jaki juga menghasilkan dari Youtube juga Mungkin itu ya jadi untuk kadang memang dipandang sebelah mata tetapi Mas Walid bisa membuktikan dan Alhamdulillah kecanduan kalau saya lihat dan saya amati pun juga beliau sudah mulai untuk menanam di tempat yang lain ini belum habis tapi sudah mencoba untuk menanam di tempat lain kalau tidak manis tidak mungkin ya tidak mungkin Mas Jaki mungkin saya kalau tidak manis ini sudah gak nanam lagi mungkin itu sahabat petani semua terkait dengan nanti kalau banyak yang nanam nanti ujung-ujungnya gak laku soal masalah rezeki itu sudah ada yang ngatur masalah kita intinya mau berikhtiar atau tidak kalau kita mau berikhtiar insya Allah kalau itu menjadi garis rezeki kita ya tetap itu nanti akan datang kepada kita Alhamdulillah beliau sudah menerasakan manisnya yang notabene cabai itu pedas kita saat ini bisa menjadi manis ya betul Mas Jaki mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini belum kita akhiri mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat petani semua Mas Walid ya mungkin Mas Jaki untuk para petani milenial petani muda jangan malulah untuk bertani menanam cabai karena mungkin orang memandang bertani cabai itu dipandang sebelah mata ya tetapi bertani cabai itu menghasilkan lumayan ya untuk pendapatan dari bertani cabai itu asalkan kita mau belajar dan terus belajar dari kegagalan Mas Jaki dan jangan berhenti untuk belajar kepada orang lain yang sudah ahli dalam bertani Mas Jaki mungkin seperti itu Mas Jaki ya pesan saya belajar itu bisa dengan siapa saja dan dimana saja dimana ya jadi kayak Mas Walid ini sudah banyak belajar juga mungkin sering nonton Mitra Bertani juga ya Mas Jaki saya sering nonton Mitra Bertani TV juga karena dari situ saya dapat ilmu dari apa ya dari channel itu untuk menanam cabai saya kenal apupu kebat-kebatan itu dari Mitra Bertani TV Mas Jaki Alhamdulillah itu channel sangat membantu sekali buat saya sebagai petani pemula ya itu ya dan channel pertanian tentunya bukan cuma Mitra Bertani saja dan banyak channel pertanian lain yang mungkin bisa kita dengarkan kemudian kita saring-saring kadang kita tidak bisa mengadopsi secara full tapi perlu kita sesuaikan dengan daerah masing-masing saya mencoba mengkombinasikan antara narasumber satu dengan narasumber lain antara konten milik channel ini dengan channel lain itu nanti mungkin akan ada titik temunya dan Alhamdulillah seperti yang tadi disampaikan Mas Farid beliau berhasil karena rasa keingin tahuannya itu tinggi dan tidak malu untuk belajar ya Mas Jaki dan ternyata dari YouTube pun kalau sekarang untuk media belajar sudah sangat mudah ya Mas Jaki sangat mudah dijumpai sekarang apalagi di YouTube itu kan channel-channel pertanian sudah mulai banyak itu kan sudah banyak ilmu yang kita dapat dari YouTube itu asalkan kita mau belajar tinggal kita pilih yang mana ini iya betul Mas Jaki mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini sebelum saya akhiri saya akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini yang pertama untuk biji yang kedua ini lebih membahas pada perawatan fase generatif untuk fase vegetatif sendiri untuk spray itu baru dilakukan sekitar umur 20 hari setelah tanam hanya menggunakan asam amino kemudian insektisida berbahan aktif imidacloprid kemudian fungisida berbahan aktif mancosep karena di 20 hari itu sudah ada indikasi bercak daun mulai masuk kemudian kutu-kutuan mulai ada jadi sebagai langkah preventif atau pencegahan itu kalau Mas Udin biasanya fungi nanti masuk di belakangan tetapi ternyata di lahan ini belum mampu asam amino rutin diberikan sekitar 5 hari sekali sampai sekitar umur 40 hari kemudian ketika memasuki fase generatif pupuknya diganti menggunakan MKP kemudian setelah muncul bakal buahnya diganti menggunakan kalinet dengan dosis 3 tutup setiap tangki dilanjut sampai saat ini kemudian untuk memaksimalkan tanaman yang kuning kemudian untuk tetap berbuah itu beliau menambahkan unsur mikro dalam hal ini menggunakan Bitaron SL dan Alhamdulillah meskipun kuning tetap berbuah kemudian kalau dari segi tunas air ini beliau tidak dilakukan sistem perempelan dilakukan tetapi hanya merempel tunas-tunas yang tidak seimbang dari ukuran tunas-tunas lain jadi sekira itu nanti akan menghalangi atau akan kalah dengan tunas lain itu akan dibuang tetapi selagi tunasnya masih sejajar itu akan dipelihara berapa pun jumlahnya ada yang 4, 5, 6 bahkan ada yang 7 dan Alhamdulillah hasilnya juga tetap maksimal kemudian untuk serangan yang kemarin sempat bikin pusing itu ada di ulat dengan cara pengendalian 3 hari berturut-turut di spread berturut-turut pertama dengan 2 bahan yang sama kemudian diselingi dengan merek yang berbeda kemudian diulang di yang ketiga itu Alhamdulillah ampuh ampuh Mas Yaki, tentas semuanya sebelumnya tidak efektif tapi diganti yang pertama kan kurang efektif padahal itu insektisida yang harganya mahal itu 220 ribu tapi tidak efektif itu 2 kali aplikasi berarti mahal itu bukan jaminan bukan jaminan, betul Mas Yaki mahal bukan jaminan untuk ampuh ya untuk konkretnya mungkin di channelnya sudah disampaikan sudah disampaikan Mas Yaki semuanya sudah disampaikan nanti bisa dicek ya Mas Yaki itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini pada intinya untuk para petani milenial tetap semangat tetap berjuang dalam dunia pertanian dan jangan pernah malu untuk menjadi petani dan Insya Allah ketika kita sudah menggelutinya sesuatu yang manis itu akan menanti beliau sudah kecanduan untuk menjadi petani dan untuk belajar jangan pernah menutup diri karena kita bisa belajar dari mana saja kalau cerita tadi Mas Farid mengikuti mitra bertani itu sudah sekitar 3,5 tahun yang lalu ya betul Mas Yaki sudah lama banget memang sudah ya mengkombinasikan antara beberapa channel kemudian antara beberapa narasumber beliau saring-saring kemudian inilah salah satu bentuk perwujudannya ya betul mungkin itu sahabat-sahabat semua semoga video ini bermanfaat dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, komen, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami terima kasih Mas Farid terima kasih sahabat petani semua salam mitra petani Indonesia wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video kami selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati